Muhammad Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, kembali menyebut ada pihak lain yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Kali ini Nazarudin menyebut nama Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, yang menurutnya telah terseret dalam kasus rasuah. Usai bersaksi di sidang lanjutan dugaan korupsi kata Pelektronik, atas terdakwaso Tiano Fanto, Nazarudin berkicau dengan menyebut pihak lain. Juga turut terseret dalam dugaan korupsi. Menurut Nazarudin, Fahri pernah menerima sejumlah uang saat menjawab sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Bahkan Nazar mengaku memiliki sejumlah bukti terkait dugaan korupsi yang dilakukan Fahri. Sementara itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu juga mengaku secara langsung pernah memberikan sejumlah uang kepada Fahri. Nazar yakin bukti yang dimilikinya dapat menjadikan Fahri sebagai tersangka yang tersangkut perkara rasuah. Saya akan menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah waktu dia jadi Wakil Ketua Komisi 3. Saya akan buktikan, kalau memang dia bersih dengan bukti yang saya itu kan, insya Allah bukti yang akan saya serahkan ini cukup untuk membuat Fahri jadi tersangkut. Nanti akan saya serahkan ke KPK datanya dengan jelas posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi 3, di mana saya dikerahkan uangnya, di mana dan berapa angkanya dia menerima, yang beberapa kali, nanti saya akan serahkan. Sejak terserai dalam kasus Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin banyak memberikan informasi kepada pihak Komisi Pemberatasan Korupsi terkait kasus rasuah di kalangan anggota Dewan, termasuk kasus korupsi megaproyek KTP Elektronik. Di Jakarta, Seto Aji, Rama, Romadona, Ayis melaporkan.